Intro Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location Nah, Sapa Redaksi On Location pada kali ini, saya sedang berada di Bangli Saya akan menyapa Kodim 1626 Bangli Nah, untuk itu nanti saya akan mohon izin dulu ketemu dengan Komandan Kodim 1626 Bapak Letnan Kolonel Infantri Himawan Teddy Laksono Untuk itu kawan-kawan, jangan kemana-mana saudara, tetap ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location Terima kasih telah menonton! 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 dengan Pak Teddy bersama Pak Pak Sri pagi ini Pak ya. Mohon izin jendan deh. Boleh, silahkan. Nah saudara, saya sudah menjumpai Komandan Kodim 1626 Bangli, Bapak Kolonel Infantri Timawan Teddy Laksono. Kita akan berbincang bersama beliau dan menyiapkan Kodim 1626 Bangli. Kita mungkin disitu kali ya. Silahkan. Baik, Pak Teddy, mungkin bisa diberikan gambaran dulu. Kodim 1626 Bangli ini, kalau secara teritorialnya itu wilayah, secara kewilayahan ya, Pak Teddy, itu di mana saja sih Pak? Mungkin bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Membang. Saya menjelaskan tentang teritori dari Kodim Bangli. Yang pertama, di sebelah selatan kita, itu adalah Kabupaten Giyanyar. Kemudian di sebelah utara adalah Kabupaten Buleleng. Kemudian di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Dan di sebelah barat, dengan Kabupaten Badung. Kemudian wilayah kita terdiri dari empat kecamatan. Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Gintamani. Wilayah Bangli ini yang terkenal secara internasional adalah desa penglipuran. Sebagai desa yang tercipta kebersihannya dan peringkat nomor tiga di dunia. Kemudian Kintamani, kita tahu Kintamani terkenal dengan ras anjing Kintamani yang bisa dimiliki oleh seluruh pesinta hewan anjing. Kemudian kopinya, termasuk wisata alamnya, di sana ada Danau Badung. Terkenal ya Danau Badung. Jadi Bangli ini posisinya di tengah-tengah ya? Betul, di tengah-tengah. Kalau secara topologi, masyarakatnya lebih banyak ke mana sih Pak Teddy? Ke petani atau seperti apa ya? Kalau Bangli ini? Kalau masyarakat Bangli ini, lebih ke petani dan perkebunan. Di sini juga terkenal adalah jeruknya Kintamani. Makanya perkebunan jeruk ada di mana-mana. Baik. Kalau kita bawa ke sini kawan-kawan anggota yang bertugas di Kodim 1626 ini ada jumlah berapa sih? Komandan kemudian ininya apa saja sih pembagiannya? Kayaknya kalau ini yang ini, ini markas Kodimnya. Kalau ini gimana Pak? Kami jelaskan bahwa untuk saat ini kita berada di Makodim atau markas pemandu distrik militer 1626. Kemudian di kecamatan Bangli itu terdapat koramil 01 dari Bangli. Kemudian kecamatan Susut, di situ ada koramil Susut. Dan kecamatan Tembuku ada koramil Tembuku. Dan koramil 04 itu koramil Kintamani. Kemudian untuk personil yang ada di markas Kodim ini ada staf administrasi yang ada di kantor. Kemudian koramil anggota yang terjun langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat, baik, baik. Jadi ada 4 kuramil ya? Di bawah Kodim 1626. Baik. Nah, Pak Teddy, apa saja sih Pak kegiatan yang dilakukan? Kan ini TNI sudah mulai membuka diri, kemudian lebih banyak berinteraksi bersama masyarakat. Oke, bisa jelasin Pak. Kodim 1626 ini apa yang dilakukan dengan masyarakat di Bangli ini Pak? Di Kodim Bangli kita memiliki program komstros kreatif. Dalam program tersebut kita bekerja sama dengan Kabupaten Bangli mampu menjadi juara sampai tingkat nasional yaitu seni melukis. Kemudian ada juga kita berprestasi dalam membina adik-adik Paski Braka dan mengirim sampai ke tingkat nasional pada saat Oh iya, iya. Ada pelajar kemarin nih Pak ya masuk jadi pasukan pengibar bendera di Tanah. Wah, ini dari Bangli. Dari Bangli. Ada peran serta dari anggota TNI Kodim. Wah, luar biasa. Lalu apa lagi ini? Ada lagi prestasi yaitu kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam KBKES di mana anggota kita ada yang menjadi aseptor tiga orang aseptor KB fasektomi kemudian ada juga kita berprestasi bekerjasama dengan masyarakat dan PEMDA khususnya dalam pembuatan sarana umum jalan seperti apa itu Pak? Jalan jalan rambat kemudian program TMND 104 bulan Februari kemarin kemudian selanjutnya ada program lainnya yang selama ini memang diberikan dari satuan atas dan kita laksanakan dan kegiatan ini langsung menyentuh ke masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bangli dan mereka sangat merasa nyaman kehadiran kami dan itu tujuan kami untuk menciptakan semakin profesional semakin membanggakan rakyat dengan terwujudnya kemanunggalan PNI dan rakyat baik jadi memang luar biasa ya ini memang ikatan bersama rakyat tidak pernah lepas dan bermanfaat bagi mereka nah kalau untuk anggota sendiri pembinaan apa yang dilakukan komandan kepada kawan-kawan ini kan saya dengar ada yang berprestasi selain itu tadi ada yang berprestasi juga kemarin gimana nih prestasi anak buah ini semuanya berpotensi semuanya menjadi perhatian menjadi tanggung jawab saya dan menjadi fokus saya dalam membina prestasi mereka ada yang atlet yang mudul barusan selesai melaksanakan pekan olahraga provinsi Bali menyumbangkan buah emas kemudian ada satu yang istimewa yaitu serka IGD di Wastawa dia pada saat HUT TNI melaksanakan lari keliling Bali 374 km itulah hadiah kami dari Kodim seorang babilsa mampu dan mahir lari sejauh 374 km lari juara satu serka betul prestasinya berawal dari tahun lalu ada Ijen Run kemudian ada Banyuwangi ada juga yang mengikuti lomba di Kepuluhan Rio oke 74 km dan yang terakhir tanggal 11 sampai 13 Oktober mengikuti ITB Run 200 km di Bandung di Bandung dapat nomor juga kalau tidak salah dapat nomor 5 tingkat nasional tingkat nasional bersaing dengan anak-anak muda ataupun dengan satuan lain sedangkan dia seorang babilsa nah ini menarik nih komandan nanti saya mau nicin Pak komandan mungkin bisa di kayaknya hari ini memang siapa hari latihan sepertinya kalau informasi mungkin nanti saya anterin untuk ketemu dengan yang serka serka Igede dewasa baik ini luar biasa kita ajak ngobrol-ngobrol juga mereka boleh nah sederhana nanti kita akan lanjutkan nanti saya akan diantar oleh Pak komandan Lady untuk menemui serka Gede Astawe yang pemenang juara 1 maraton ultra maraton mungkin boleh dikatakan ultra run 374 kilo jangan kemana tetap bersama saya dalam sub-nya redaksi on location hai indah selamat menikmati